Hai panenya di mana banyak disini juga wak nanduri berapa lama sih kita sebenarnya untuk 7 bulan 7 bulan itu yang mau ditanam ini benihnya ini bukan ini yang hasil panennya kita olah kita produksi jadi tepung-tepung manan Pak buat tepungnya dimana Oh semua sudah di sini sudah kita jadi orang-orang kita disini kalau yang belum tahu poran ini loh tapi kalau orang ditanya mau jawab ini sebenarnya yang kalau di Jepang itu mahannya minta ampun Oh ini sudah berproses ini oke bro biasanya ngirang ngilangi gatelnya pakai apa kita nanti ada kondisi kita jelas Oh gitu kita pakai proses kimia ini juga pakai proses mekaniswa Oh gitu orang gue salep tuh nanti-nanti gantel ini yang menarik Pakku peralatan yang mereka pakai peralatan rumah tangga yang dimodifikasi Pak Oh bagus ini kreativitas dari milenial anak-anak boleh-boleh itu bisa berapa kilo tergantung dari kita berapa masa berapa bulan lamanya Pak jadi semakin lama semakin besar dia kalau ini udah sekitar tiga musiman Pak tiga tahun ketiga tiga musim 8-9 bulan tapi dari kata-kata dari kecil dari kecil dari kecil dari katanya ini asalnya sekolah kodok kata istilahnya kata-kata ini memang kata-kata mungkin ini jadi-jadian kodok saya untuk budidaya porang ini dari tahun 2017 Oh sudah 2017 sudah berapa kali panen empat kali masanya sudah empat kali terus disaat ternyata porang sudah mulai anjlok harga tidak bagus lagi kita ada inovasi yang namanya kita pembuatan tepung berumangan langsung dari Umbi basah sementara dari pabrikan itu dia harus melalui proses pengecipan Oh dicip dulu dikeringkan terus baru dianu ya proses kau yang dari pabrik Oh dari pabrik aja dari seperti ini wak langsung jari-jari lahan langsung kita ulang langsung kita ulang bawa tepuk pulang bawa tepuk pulang ke tepuk eh banyak tepuk ya 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 hahaha jadi kita bersihkan kita masukkan disini lalu fungsi dari mesin ini adalah dia mengisahkan kiasi untuk wisata dengan hukumanan yang kata-kata-kata itu kita dikasih apa ini kita pakai tanul kita pakai tanul pakai tanul pakai tanul yang kalibuannya itu harus lebih dari 70% eh eh ini tidak pernah sekitar atau 6% ya bisa kita pakai nah sini dipisahkan dulu ini secara bimio ini kita pisahkan setelah ini kita keringkan disana karena kita tidak punya talibu yang kita pakai selama hal kalau jadi ini ini nanti keluar kita kering kita saring nanti lampasnya kemudian kita jemur kita jemur disana setelah kita jemur disana setelah kita jemur disana kita akan keluar setelah kering dan kita proses untuk pemisahan misalkan juga kondal dan 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 blender dan juga penyedot tebu penyedot tebu penyedot tebu penyedot tebu karena kan selama ini yang dipabrikan itu kan dia modelnya itu spray apa menghubusan kita balik kita tarik iya jadi artinya sebenarnya tepung gelukumanan itu berbeda nya adalah bisa berat jenis itu kalau yang di berat tapi yang tertarik dia adalah yang diambil yang mana? yang bawah yang kita gunakan yang kita tarik nanti kita buang oh yang ditarik yang itu memang kalau sudah gitu dia sudah memisahkan diri? iya sudah maksudnya di sedot itu dia sudah otomatis yang gatel itu? karena kita sudah proses dari kimiawi wak pemecahan kalsium kersalat dengan gelukumannya itu setelah itu baru kita sisa-sisanya kita ambil lewat rotari ini wak yang paling ini gatel aku ya? iya tadi iya tadi terus setelah itu yang jadi proses tepungnya Mas Erwinti ya? kita di sini prosesnya sudah ada tepungnya apa hasilnya wak? semuanya ini proses yang kita hasil produksi kita jadi dari sana jemur jadi langsung jadi tepung jadi tepung tepung glukumanan tepung glukumanan dan ini kita sudah bisa dipertanggungjawabkan untuk hasilnya itu wak kandungan glukumannya berapa kalsium kersalatnya yang katakanlah bikin gatel itu berapa kita sudah ada wak oh hasil free gluten rendah karbo oke itu sudah jadi sudah dan ini salah satu beras beras oh beras beras analog ya? beras analog ini oke ini sudah bisa dimasak? bisa jadi langsung di oke bisa ini tapi kita masih trial wak kita perlu sesuai dengan harapan kita karena kita kepinginnya nanti semacam langsung bisa dikonsumsi wak kalau ini kan masih perlu digodokkan campur? digodok dulu oh ini digodok dulu iya lah kita harapannya cuma dikasih kayak mie itu wak bisa digutakan instan gitu ya enggak maksudnya kan ini direbus kayak masak segot kayak masak beras tau kayak masak beras tau gak apa-apa iya lah jadi caranya masak ya kayak masak beras gitu? iya digodok ini wak digodok terus digukus penggumpul langsung dia nanti dimasukkan setelah nanti dia butuh kuliran-buliran baru kita biasa konsumsi oh iya 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 kita ini chipnya iya chipnya kalau yang ini chipnya, biasanya kan ekspornya yang kayak gini loh iya 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 salah satunya inovasi kita yaitu wak kita enggak pakai proses pengedipan ini kita langsung dari uji basah langsung ke bentuk tadi ini wakil langsung di leboknya ini dikasih alkohol etanol 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 kemudian baru setelah ini selesai kita keringkan setelah itu baru kita proses ke mekanisnya dengan berarti ini mbak ini sama ini? enggak ada wakiluannya wak dari tadi itu etanolnya? etanol kita bikin proses lagi wak jadi etanol lagi digunakan lagi wak kemudian untuk yang hasil dari pekas yang tidak bisa untuk kita gunakan kita bikin untuk fermentasi wak oh fermentasi jadi semuanya sebenarnya bisa dimanfaatkan terus setelah tepung ini tepungnya dipakai untuk apa aja? selama ini kita baru dapat orderan dari beberapa yang bergerak di daun ke emak oh kita didodol ini salah satu dari teman kita ini sudah full kurang? belum masih dicampur sama iya masih dicampur dengan tepung tepung ya ini juga sama iya sama oke oke kalau yang khusus untuk dari olahan porang itu sebenarnya ada yang dari mie wak dari mie siratake itu oh siratake iya itu kan ada itu tepung porang ini free gluten nah tepung beras ini adalah gluten kenapa kok mau dicampur seperti itu kita tawarkan dengan teman-teman petani yang punya bidang eh sama yang sama yang sama-sama free gluten akhirnya kita nanti kolaborasi jadi sama-sama tetap gula rendah ya betul kita juga ke sorgum juga sih wak itu sorgumnya terus ini yang kita ambil dengan beras sorgum dengan yang sorgum ya pak ini sudah dengan sorgum iya ini sudah di mix sudah beras porang beras porang lho beras porang sorgum pak beras porang kok ini beras porang sahabah kok sorgum ini ini rasa grogi win kalau Pak gimana rasa grogi sorgum lagi beras sorgum beras sorgum beras sorgum dicampur ini pak tepungnya pak tepung sorgumnya pak ini sorgum toktil iya sorgum toktil nanti kita ambil dengan ini nah nanti hasilnya ini pak ini cuma kemarin salah untuk ingin ya pak ini cuma kemarin salah untuk ingin ya pak ini kabelnya pak kabelnya pak ini sudah campur sebenarnya sudah campur pak jadi campuran antara porang sorgum sorgum sudah itu dong si mokaf enggak ikut enggak 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 ini campuran antara porang sama mokaf terus kemudian baju manis ini oh ini agak gelap ya yang ini campuran antara porang dengan sorgum sorgum oke terus sudah mulai dijual kita belum pak belum kalau untuk yang tepunya kita sudah tapi berasnya kita nunggu campurannya biar pas dulu pak oh lagi uji coba terus ya tempat ini prasnya pak royal and error kira royal and error oke herore hahaha tapi berilah anda hahaha nah ibu siar aku pak ini kan campurannya sedikit sedikit kebetulan kita ada beberapa temen yang di akademisi, bahkan kemarin dari ITB, guru besar ITB itu di bidang beras analog, kita kemarin mau main kesini, kita diajak untuk kolaborasi, beliau mengajarkan beras analog kita disuruh untuk mengajarkan dia ke kebuatan tepung berkumanan oh, mengajarkan sekolah apa? cuma SMA wak, cuma sebenarnya ini kan ilmu yang sederhana ilmu yang sederhana, dari prosesnya kan, akhirnya tahu ini dari mana belajarnya dulu? kita itu kan nggak sengaja wak, nggak sengaja cuma mainan, oh saya pas popo, ini antara perdukunan dan pengetahuan nggak sengaja kita main dengan campur raja, kalau dengan air kan dia mengikat pak sebenarnya ada yang dari air aki itu, tapi kan nggak mungkin ya pak untuk makanan kan, ya ini sampai nekat terus kita cari yang lain pak aku rambutnya oli sih sama terus akhirnya kita ya iya bisa menemukan apa tadi, etanol, bahwa etanol bisa melepaskan itu unsur gatel lebih mau itu saya ngajari siapa, apa yang jenis kan popo nangisur wet ringin terus tiba-tiba dikandangin memang ada salah satu dari penemu di Indonesia yang dipatenkan dipatenkan tapi dia sudah terkadung untuk dipatenkan nantinya dia kalau nggak mau dipatenkan nah salah satu dari teman kita itu adalah aneh diri beliau gitu loh oh, ngak belajar ke Ali kita izin kemana, kamu harus dipatenkan eh aku izin kemana, apa dari mana-mana ya Alhamdulillah kita sudah dipatenkan kemarin proses pak ya kan yang mana dipatenkan tapi prosesnya beda pak kalau dia dari tepung, dari cip, kalau kita dari Umbi, Umbi oke, maksud dari Umbi Basah lepuknya campur etanol jadi sendiri jadi, terus sebenarnya arah kita nanti apa namanya, kita kepingin ini tularkan pada teman-teman petani jadi saat dulu itu kan tepung eh, porang itu harganya luar biasa pak tinggi, sekarang kan 3.500 ya, orang bisa KB terus porang-porang-porang ini kan belum ada yang buat sampai tepung nah, kalau sekarang jadi tepung ini tepung ini nanti kita bawa katakan ke Jepang apakah sudah sama dengan keinginan masyarakat di Jepang apakah kualitasnya bisa seperti yang ada di Jepang nah, setelah itu baru punya nilai tinggi sehingga nanti ekspornya tidak lagi cheap tapi ekspornya sudah tepung ke sana, ceglek, ngono karena kalau sudah sampai segitu nilai tambahnya sudah naik belum lagi kalau jenengan ini ini nanti dipakai untuk masa apa kayak kemarin Banjarnegara itu saya lihat mokaf mokafnya itu sekarang sudah dipakai bumbu ini diinginkan Pak Menduan ini diinginkan tempe goreng tempe goreng kalau Menduan sama pedang goreng terus kemudian buat chicken pak ini diinginkan ini yang dibuat mie cuman mie nya ya mesti riset lagi karena mie nya kenyil-kenyil mie nya kayak kemarin teman-teman coba bikin mie pak tapi belum sampai dicoba terus dicoba nah ini butuh pendampingan dan waktunya tidak terlalu lama kita coba tapi kalau pakai lab kan diukur loh ini kandungannya apa biar jadi keripik-keripik kejelas-kejelas seperti apa kalau ini kenyal-kenyal saya makan karet nah ini sama-sama nanti ada ilmuannya maka bisa diukur itu satu-satu jadi enggak didampingi sama yang dekat di sini sama UNS ya UNS bisa UGM juga bisa yang punya teknologi pangan atau yang IPB sekaligus jadi tadi ilmu-ilmu secara kimia ya memisah-misahkan itu menurut saya ini sudah kalau orang Makassar bicara sudah mudereng sudah mudereng jadi konsep kita sebenarnya ingin edukasi ke teman-teman petani orang khususnya Pak intinya kita jangan hanya sebagai tukang lantur Cok iya makanya kita ajarkan teman-teman ilmu yang kita dapat ini akan kita largar ini fungsinya adalah untuk pembuatan beras analob Pak oh beras analob cita ya ya itu yang hasilnya yang tadi itu yang tadi nah sebenarnya kalau yang ingin bagus itu harus gunanya ini ini ada pemanasnya tapi karena ini memang petani mampunya cuma beli kayak gini akhirnya ya kita seadanya gitu nah sekarang tak kaya tantangan kalau dari kapasitas yang ditanam oleh kelompok ya kapasitas mencukupi jeneng kan jeneng kan ngajak teman lain teman lain ya teman lain satu tukang nanduri sepul dua tukang merosya sepuluh ketiga tukang ngedul nah di tengah itu tentu ada riset-riset tadi ya ada riset-riset nah tukang menjualnya inilah yang kita harapkan dia betul-betul akan bisa mencari market ya lokal ya internasional export nah kalau jeneng kan sudah nemu itu kan ada jaminan nanti kalau yang dibuat itu bisa laku terserah apakah dia akan jual tiga satu uci utuh dua cip tiga tepung kalau bisa dijual tiga-tiga seperti itu jeneng kan akan bisa mendapatkan keuntungan dari berbagai lini tapi harus ada orang yang memasarkan nah kalau itu marketnya sudah ada kapasitasnya gede pasang butuh mesin tak tuh oke jadi apa namanya harus ada yang memasarkan kalau enggak kadang-kadang risetnya bagus sudah jadi tapi nggak diapa-apakan nah kita merasa bahwa ini buatan saya bagus buatan saya bagus yang menilai kita sendiri yang percuma yang menilai orang lain nah nanti begitu orang tahu dengan promosinya ini rendah gula ini jadi pangan alternatif bentuknya seperti ini listriknya jenengan seperti ini udah dipatenkan lagi keren banget terus diomong ke itu diomongan ke publik bahwa mas erwin dari sekwarjo biasanya apa kamal 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 hulu nah ini ternyata mampu membuat satu proses dari mulai dari mulai mulai hulu sampai hilir hilirnya jadi end product yang bagus nanti kalau soal apa namanya hulunya ini ada pak kardistan saya siap tapi kalau perlu pelatihan yang seperti ini kita bisa fasilitasi sama dari dinas ya sukarjo sukarjo kapasitasnya mampu ya pak ini perlu naik tinggi ke provinsi nanti kampus-kampus bisa telpuni untuk kemudian bisa membantu tapi jenengan siapkan kekuatan dari tim ya konjok-konjok ayo saya rambing nandur risetnya diteruski risetnya diteruski kalau enggak jenengan bisa ngajak BRIN atau BRIDA BRIN atau BRIDA BRIN pusat diajarnya mas saya bisa komunikasikan dengan kepala BRINnya langsung kalau enggak dengan provinsi dulu nanti di dipasilitasi lewat Kadistan juga bisa jadi band band ini terus bergulir sehingga nanti ketika orang jual porang dengan harga yang jatuh karena semua nandur ini ngorenesin proses ya sekarang jenengan masuk tahapan sampai disitu wih keren banget dan kita bisa tunjukkan bahwa area-area yang apa namanya ngagur tidak bisa dimanfaatkan bisa jenengan manfaatkan ini area perhutani ya perolangan perolangan ini punya perolangan ini 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 apa ini bikin sumur untuk sumur-sumur dalam dalam buah-sumur dalam buah-sumur ini nanti kita iku-kipu kita iku-kipu bismillahirrahmanirrahim ini khasnya kaya neneh pejabat nandur ke lo dihanyar kabe jilatnya yang bisa nganduknya lo gue ini atas tenang ini atas-atas atas-atas sama kan dari selain porang di tanam ini sorghum dimana? di sampingnya pak di selaselanya pak ada alat tugalnya jadi kita pola yang jangka pendeknya sorghum 3 bulan yang jangka panjangnya porang terus sorghum ini pak wah masih canggih lo wah nah ini transplanter lagi ya pak di dalam sini mas gak ada pak wawah enak sorghum kalau yang sorghum di atas pak ya atasnya itu maaf yang itu pak oh pak tanaman-tanaman iya dan jatuh lakak oh betul-betul sangat aja iya iya mau cereng mau cereng ini punya siapa pak kades punya perorangan ini perorangan ini 5.000 5.000 5.000 5.000 saya beli 245 245 245 245 juta semesternya semesternya 50.000 murah tapi memang saya niatkan nanti ini untuk memperoleh masyarakat air ada sini bikin sumur sumur dalam berapa meter ini 45 50 50 meter karena memang kalau kita kelebihan air untuk waris ya bagus jadi intinya untuk tempat ini kita gunakan untuk itu saya dari jatuh lagi pertanyaan lah ini loh ini loh jagoan ini loh apa jurusannya mas pokoknya saya di brewijaya oh brewijaya php tau gini saya oh ini provokatornya mas agus ini loh ya berjungu juga yah php ya tapi saya ngomong bahasa mas iir lah wjir ya ngomong lantot iir ya bagus mas ya itu kan ya ini aja gengnya beliau ini dari brawijaya iya aku lagi ngawing ini teko memang salah satunya kita merubah mindset teman-temannya gitu cuman ini udah umur pak jadi ngomong enggak ada istilah umur berjuang kok umur sampe lu aku nganti umanan hahaha enggak ini keren mas karena sebenarnya pastilah jenengah sudah tau ilmunya ini ilmunya udah tau jadi end to endnya kita hanya member memberikan merubah mindset yang dulu itu katanya para pakar itu bahwa itu susah ternyata bisa tapi ternyata dulu setiap saya melepas ekspor porang ke Jepang itu selalu omongannya jeep eh saya ngomong selalu gini kenapa jeep kenapa tidak tepung Jepang tidak mau karena soal kualitas soal blablabla sama kan kalau sebenarnya kita bisa meyakinkan dengan kapasitas tadi itu ini bisa terus di uji aja ini sudah pak jadi kualitas kita itu 85% untuk tepung glukomanan itu dengan alat lebih sederhana lagi belum pakai yang ini pak belum pakai yang ini kalau yang pakai yang ini insya Allah lebih tinggi lebih tinggi lagi itu kita tes hampir setahun yang lalu pak oke karena yang bisa ngetes nanya Brawijaya sama UGM akhirnya panjang kemudian kita minta tolong UNS untuk kertasnya hasilnya baru September kemarin sudah sudah bagus lah kita sendiri pojok nunggu jadi kita mau membedakan petani tapi petani tidak melayu karena mereka masih mengiseng tidak boleh tapi kita rencana emang kita di lab ini masih masih belum visible kita rencana mau sebelah masjid itu untuk rumah produksi bersama itu nanti jadi kalau itu nanti sudah efisien dan untuk UKM yang pas itu bisa kita diduplikasi kesempatan tempat lain makanya kemarin waktu ada kesempatan kita mengajukan paten itu kita sudah ajukan bukan kita mau minta royali tidak tapi maksudnya itu hak kita tapi nanti saat disebarkan tidak ada yang menutup kemarin dari prof yang dari UI itu menyebutkan bahwa tidak masalah asal sudah pernah di share kalau ada yang mematenkan itu nanti tidak bisa nge-claim karena sudah di share dulu kebetulan kita 7 bulan yang lalu itu sudah nge-share di Youtube tidak apa-apa kalau patennya sudah masuk menurut saya kunci setelah itu kan suka-suka pemilik sebenarnya di dalam tadi ada dua proses yang satu proses basah satu proses kering bang yang proses basah tadi yang langsung yang sebelahnya tadi itu proses kering jadi kita saat misalnya seperti sekarang sudah tidak ada panenan kita proses dari cip jadi petani-petani yang nge-cip itu tinggal kita minta lagi tepung kita hancurkan jadi tepung poran kita pisahkan insya Allah itu sudah masuk ke palitas ekspor sudah ya iya sui jadi maksud saya bisa gitu loh bisa kalau sudah jadi terus mau jadi skala bisnis ini kan masih skala lab ya kalau sudah mau jadi skala bisnis ya investasi investasi kalau perlu ntarik perbankan ya terus diambil atau ntarik anu ntarik investor kan jenengan bisa saja mengajak orang tidak harus tadi itu weh sebetulnya pirotakei enggak tapi ya kita berpartner ada sih udah nawari ya cuman masih kita masih ngitung cuman khawatirnya yang nawarin itu akhirnya kita gak boleh sebarkan nah nanti kita ditelan ya kita minta dong kamu investasi ya tapi 50% sahamnya saya 51% gini loh mas kalau itu perusahaan anda bicara 51% anda saham pengendali kalau itu perusahaan makanya mau sebarkan mau enggak kan yang menentukan bisnis kalau enggak nanti gini didatangi orang gini dari dulu gini terus sebenarnya ini sudah keren menurut saya jadi sekarang sudah ada tadi yang penting asupinya sudah ada tinggal ini loh mau basah atau kering prosesnya gini wes paham ya paham nah mesin tinggal mau yang canggih sepengah canggih ini sesuai dengan kertas ini poranya jadi gel ya ini juga dari tepung iya pak biar pak pak genjar testimoninya pak tepung poranya itu memang benar menjadi hasil lolan disini pak enak ya pak jadi gel ini kayak gel tenanan gitu ini kayak gel tenanan jadi karena bentuknya kayaknya teksturnya itu dari bunter-bunter gitu ya jadi disini pak kenyus-kenyus enak tenan bro siapa hmm hilang rasa rasa poranya pak iya ya jadi hilang jadi betul-betul kayak kayak gel tapi gak tau bener apa nih lidah saya itu merasakan seperti bulut-bulut kecil dari satu gitu asing-asing kayak jendang mutiara lah kira-kira gitu loh tapi jendang mutiara cilik banget enak mas pak nyus pak nyus pak nyus pak nyus pak nyus pak kenjar satu kata testimoninya pak enak 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 kita mau saingan kalau kemarin saya ke Banjarnegara ngelihat mie ayam tapi minyak dari Mokaf kenyal-kenyal hari ini kita coba kalau tadi sudah minum jel porang campur kelapa muda ternyata sekarang kita ganti ini mie ayam naminya ini keriting ya mas shiratake porang pak shiratake waduh ini bosannya bos Jepang shiratake nah itu ratake sekalian nah ini ini bentuknya mie nya ini dari porang bedakan mie keriting ya mengeluarkan sur kimia juga mengeluarkan sur kimia iya ya lagi malam mendemi mah bismillahirrahmanirrahim gimana pak gub di nikmati dulu bumbu dia udah merasok sih mesti braib nah sekarang udah mudah-mudahan insya Allah lebih lengkap lagi bumbunya yang merah pedes kita ulangi sekarang minyak dari porang dibuat di Sukoharjo besoni mbulu kembali ke laptop ya kita rasakan kayak rumput laut ya malah kasnya orang seperti itu dia tidak punya rasa sebenarnya tawar dia enak banget lho bu kurang sambal ini makan mie dari porang mie ayam bumbunya di ditungguin oleh chefnya Bumi dan ternyata ada early warning systemnya nikmatnya hormi ayam bakso itu adalah pada ketik terakhir dan itu ada di kuahnya karena sebenarnya seluruh rempah itu ada di sini seperti apa rasanya baru agak kerasa pedesnya karena apa tinggal jahit alhamdulillah abis jangan berjaya ini orang-orang ini dombatin ya ww tenang gubernur ini ini pak gugis aja ini enak banget kongregas enak banget enak bu enak bu enak banget sumpah ini oke nih iya ini menurut saya keren ya jadi dari uji coba sudah berapa tahun mas Erwin? tiga tahun pak kita tiga tahun jadi tiga tahun ini kawan-kawan satu nanem ya dua memproses bahkan yang seringkali jadi problem karena itu gatel ternyata sudah ada teknologinya apa mas tadi teknologinya memisahkan yang tidak gatel tadi? secara apa apa jenis pak? secara kimiait dan juga dengan secara mekanisme pak ekstraksi pak dengan cara ekstraksi ternyata ditemukan di sini petani sendiri yang membuat metode itu ini cara basah ini cara kering ya ada yang kemudian menggunakan matahai dan sebagainya nah ketika kemudian ini sudah jadi usul saya tidak hanya nanem nanem selesai proses sudah bagus gatel tidak ada lagi tepung sudah bisa dibuat di sini ya tentu dalam skala lab ya yang kedua mulai dicampur ada dengan mokaf ada dengan satu lagi tadi sorgum sehingga di sini ada porang ada sorgum ada mokaf mereka riset terus menerus ini otaknya ternyata ada alumni dari Brawijaya ya UGM labnya ikut melakukan itu maka sebenarnya konteks relasi dengan lembaga-lembaga riset sudah ada maka tadi saya dorong kalau butuh bantuan ingin lebih dalam ada BRID ada BRIDA yang bisa fasilitasi nah saya ingin mendorong saja kalau biasanya kita eksportnya itu cheap sekarang eksportnya bisa sampai ke tepung nah kita jamin betul nah setelah itu apa bicara skala usaha cuman misinya kawan-kawan ini menarik karena misinya itu misinya lebih banyak pada pemberdayaan dan kemanusiaan sehingga kawan-kawan petani porang di tempat-tempat lain bisa menggunakan ini bahkan hasilnya sudah dipatenkan ya ini patennya mereka yang pegang loh ini keren menurut saya jadi punya daulat punya daulat sehingga kalau orang maaf ya dia hanya mau cari uang saja sebenarnya ini dijual aja bisa karena sudah ada investor mau masuk tapi mereka punya idealisme ini yang keren saya seneng gitu ya ketika kemudian end to end nya bisa diproses maka tidak ada lagi cerita porangnya di eksport cheap kita bisa eksport tepung dan tepungnya harus berani dengan kualitas yang cukup tinggi dan tadi disampaikan bahkan dibandingkan dengan pabrikan aja berani nah tinggal SOP nya dibuat terus kemudian pabriknya dikembangkan dan kemudian itu bisa disebarkan ke seluruh daerah kan hari ini orang yang tanem porang lagi nangis karena harganya jatuh kan jadi lagi eforia porang kan sekarang eforia seolah-olah porang itu wah hebat-hebat mana pak yang beli gitu ya karena dia gak ngitung agar ada orang agar ada orang yang nanti nanemnya iya processingnya iya nah sekarang jualnya jualnya inilah yang nanti harapan kita market itu sudah menyiapkan diri sehingga nanti kalau kita mau jualan titik-titik sasarannya kita udah jelas tinggal apa bantuan terserah apakah nanti skalanya akan dibantuan ke kelompok-kelompok tani dari pemerintah atau mereka akan mengembangkan bisnis dengan akses lembaga keuangan sehingga nanti mereka akan besar-besar ini mau mentung dan kita kalau saya optimis ya di tengah situasi kondisi yang nanti orang kemungkinan sulit makan kita akan berlimpah gitu karena apapun bisa dan kawan-kawan ini salah satu pelaku yang konkret terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih